bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel armi eksapradana selamat sore salam sejahtera buat kita semua kali ini saya akan berbagi lagi sedikit tutorial karena masih banyak yang bertanya kepada saya tentang bagaimana cara atau langkah untuk melipat lengan baju menggunakan Mika supaya terlihat rapi dan setil seperti video yang sebelumnya saya juga udah pernah membentukkan kalian video tentang bagaimana caranya melipat lengan baju menggunakan Mika cuma kali ini saya akan bongkar lebih lebih detail lagi apa sebenarnya rahasianya biar kita melipat lengan baju PDL TNI AD ini menggunakan Mika terlihat lebih rapi dan lebih cepat oke langsung saja ke tutorialnya ya ini kita langsung ke tutorialnya yang pertama yang perlu kita siapkan adalah Mika Mika 2 potong Mika 2 potong dengan ukuran dengan ukuran lebar 6,5 sampai 7 cm kalau ini saya pakai ukuran 6,5 ya ini saya pakai ukuran 6,5 ya terus untuk panjang 30 sampai 35 kalau ini saya pakai ukuran panjang 34 ya ini ini untuk Mika kemarin banyak yang bertanya Mika belinya dimana ini Mika saya beli di toko bangunan karena ini Mika biasa digunakan untuk menutup pagar besi di rumah-rumah itu ya jadi Mika buat pagar di setengah meter aja nanti bisa dipakai buat banyak ini ya jadi tidak ada yang jual Mika seperti ini langsung jadi seperti ini tidak ada juga rekan-rekan bisa menggunakan Mika stock map yang plastik itu pun modelnya masih stock map terus kita buting sesuai ukuran yang kita inginkan ya seperti tadi ya ini kalau saya ini punya saya lebar lebar 6,5 panjang panjangnya ini 34 ya untuk yang berikutnya kita siapkan baju kita baju yang baju yang mau kita lipat untuk lengannya oh iya sebelum kita mempraktekan untuk melipat dengan baju ini saya kasih tahu triknya lagi atau rahasianya lagi biar lebih mudah lebih cepat kita untuk melipat dengan baju yaitu kita permak untuk lengannya dari ujung sini dari ujung ujung sini sampai bawahnya lurus bawahnya pangkat sini ini kalau bisa dibuat ukurannya sama jadi sini sama ini ukurannya sama garis lurus ukurannya sama contohnya seperti ini ya kalau misalkan ini ukurannya 16 sini ukurannya juga 16 juga nanti setelah dari sini baru belok ke ketiak ya ke ketiak jadi untuk nanti ngelipatnya ini langsung lurus seperti ini ya langsung lurus lurus sama ini sama sini langsung sama jadi kita lebih enak melipat lengan baju menggunakan Mika lebih praktis lebih cepat ini rahsianya ya langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama kita lipat lengan baju menjadi dua ukuran ya menjadi dua ukuran yaitu kita berpatokan di bawah di bawahnya pangkat jadi nanti pangkat tidak tertutup saat kita melipat lengan bajunya kita pelan-pelan saja ya biar lebih jelas jadi seperti ini seperti ini ya jadi ukuran sini sama ukuran sini sama setelah itu langsung kita doang naik ke atas kita masukkan dulu mikanya kita pegang ini disini guna caranya biar gak lepas baru kita linting ke atas terima kasih 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 seperti ini kalau sudah sudah sepas terima kasih terima kasih terima kasih Jadi fungsi daripada kita meremak lengan baju tadi Sesuai ukuran dari mulai ujung Ujung sampai ketemu di bawahnya pangkat Lurusnya di bawah pangkat Jadinya seperti ini Jadi kita tidak usah nekuk-nekuk lagi seperti ini Pas seperti ini Seperti yang tadi Kita masukkan mikanya Masukkan mikanya Kita pegang saja Setelah itu kita bawa ke atas Kita dorong terus mikanya Setelah dirasa sudah pas Kita masukkan sisa ini ke dalam Jadi lebih mudah dan lebih praktis Jadi lebih mudah dan lebih praktis Tidak akan bergeser-geser Apalagi ada sisa-sisa untuk lipatan-lipatan di lengan baju tidak ada Seperti ini Seperti ini Sudah jadi ya Sudah jadi Tinggal kita coba untuk kita pakai Sudah nampak terlihat setil Kaku Dan rapi Gagak Demikian tadi Tata cara melipat lengan baju Seragam PDL TNI Dengan menggunakan mikah Agar terlihat Lebih rapi ya Ini untuk tata cara melipat lengan baju ini Tidak hanya digunakan untuk seragam PDL TNI saja Bisa juga dipakai untuk melipat lengan baju Seragam Polri Satpam Satpol PP Atau yang lainnya Agar nampak terlihat lebih rapi dan still Demikian yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Do the best